Allah akbar lanjut Mari kita lihat Din Radin pada tahun 1977 membuat sebuah alat disebut RNG atau random number generator Di lima benua 50 titik dipasang 50 titik wireless Tanpa kabel Dia hanya ingin melihat sebuah fenomena disebut kuantum fisik Fenomena tadi Tuan Puan terhubung tidak kabel dengan saya Tapi kenapa Tuan Puan tidak selesai hatinya What's wrong with you? Is there any connection between you and me? No Any cable? No So, there is a quantum fisik Connecting people around the world Alat ini disebut RNG untuk men-test There is a very Ada sebuah energy yang menghubungkan Dan energy itu Membuat sebuah hukum alam Ketika Twin Tower Di New York itu roboh Runtuh Ya Roboh Runtuh Kemudian ada berita bagaimana Dia mampu menangkap energy Dan alat ini menangkap sinyal Hey, strange Hey, strange Ketika Lady Di meninggal dunia Prince of Wales Juga dia menangkap energy Juga dia menangkap energy Wow Alat ini masih ada di Princeton di Amerika There is a quantum fisik Apa yang terjadi ketika tadi saya berdiri dan kemudian Mengganggu the basic principle yaitu justice atau keadilan atau keseimbangan atau the balance Terusnya tidak energinya Energy itu boleh ditangkap dengan sebuah alat disebut RNG Nomor dua Plato Memperkenalkan adanya world universal ideas regarding truth Goodness and beautifulness Jadi ada sebuah values yang bisa diterima tentang kebenaran Sama Goodness, kebaikan, dan keindahan Jadi ada sesuatu di mana semua manusia Mengangguk hatinya ketika bicara tentang kebenaran Bicara tentang keindahan Tiga Fear till heart the cardan Menamakan suasana itu disebut nosfer Bukan atmosfer Tapi sebuah ikatan jiwa Yang mengikat semua manusia Apakah dia orang Afrika kulitnya hitam Atau orang barat yang berkulit putih Semua manusia seperti diikat Sebuah ikatan quantum fisik Hei Apa itu? Nomor empat Kau Gustav Jung Menamakannya Collective unconscious theory Jadi sebuah ikatan collective unconscious Sebuah alam bawah sadar Yang membuat kita terikat Meskipun saya datang barusan dari Jakarta Indonesia Kemudian berdiri disini Kemudian saya berdiri dengan tidak seimbang Anda yang datang dari Malaysia Baru jumpa dengan saya Tiba-tiba mengangguk sama Ya Pak Ari Saya merasa selesa Tidak selesa Hey Read In the name of God Who merciful Who teach you by the pen Teach you what he knew not Iqraq Bismi Rabbika Alladhi khalak Khalakal insana min alaq Iqraq wa robbukal akram Alladhi allama bilqolam Allamal insana ma lam yaklam Baca Baca dengan nama Tuhanmu Yang maha pemurah Yang menciptakanmu dari segumpal darah Baca dengan nama Tuhanmu Yang maha pemurah Yang mengajarimu dengan perantaraan kalam Yang mengajarimu Apa yang kamu tidak ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah Saya ingin Tuhan Puhan merasai Adanya inner value system di alam semesta Saya ingin Tuhan Puhan merasai Adanya hukum alam energi Yang bukan hanya berlaku pada dimensi fisik Yang boleh membuat mikrofon ini jatuh Tertarik gravitasi Yang membuat pena ini tertarik ke bawah Tapi dia juga berlaku pada jiwa manusia Demi matahari dan sinarnya di pagi hari Demi bulan apabila mengiringi Demi siang apabila menampakkan diri Demi malam apabila menutupi Demi langit dan seluruh binaannya Demi bumi dan semua yang ada di permukaannya Demi jiwa dan penyempurnaannya Allah menghamis sukmah keburukan dan kebaikan Beruntunglah siapa yang mensucikan Rugilah siapa yang mengotorinya Tuhan Puhan Saya ingin bicara dengan bahasa wisdom Lisan saya tak boleh sampai menyampaikan perasaan saya Maka saya coba memberikan layar lebar Saya mencoba Tuhan Puhan bukan musik yang saya ingin sampaikan Tapi saya ingin coba dengan suasana musik ini Seolah Tuhan Puhan terbang ke langit yang tinggi Terlepas dari dunia Untuk melihat bahasa-bahasa di luar dari kalimat-kalimat manusia Untuk melihat bintang-gemintang yang jumlahnya triliunan tak terhingga Untuk melihat jarak bumi dan alam semesta yang tak tertembus Untuk melihat semua alam semesta raya dengan jiwa manusia Untuk berbicara dengan sebuah bahasa yang tidak mampu dikemukakan oleh lidah kecil manusia Maka saya menggunakan musik ini Saya menggunakan karena saya tak mampu bercakap dengan lisan saya untuk menjelaskan alam semesta raya Berdasarkan saya Maka Nabi Muhammad SAW di Gua Hero di tengah malam Melihat bintang-gemintang di angkasa Di kesunyian malam menatap Duhai siapa di balik alam semesta raya Duhai siapa di balik bintang-gemintang Bajang Bajang dengan nama Tuhanmu yang maha pemura Yang menciptakanmu dari segumpal darah Bajang Tuhanmu yang maha pemura Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam Yang mengajar manusia Apa yang tidak diketahui